Intro Pandemi COVID-19 memerlukan penanganan bukan hanya di kota Palangkaraya Setiap daerah tentu berusaha mengatasi pandemi ini Begitu pula dengan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Gimantan Selatan Yang terus mencari cara penanganan COVID-19 Salah satunya adalah melakukan kunjungan dan mempelajari berbagai taktik dari berbagai daerah Seperti pemerintah kota Palangkaraya yang juga terus melakukan upaya positif dalam menghadapi pandemi COVID-19 DPRD Kabupaten Tanah Laut melakukan kunjungan ke kota Palangkaraya Pada selasa 15 September lalu Kunjungan ini dilakukan untuk membahas masalah penganggaran dana forum koordinasi pimpinan daerah Atau PORKOVIMDA Serta penanganan COVID-19 di kota cantik Palangkaraya Anggota berbagai komisi mulai dari Komisi 1 hingga Komisi 3 DPRD Tanah Laut Mengikuti kunjungan ini dan berdiskusi Melalui diskusi ini diketahui beberapa perbedaan teknis yang diterapkan di kedua daerah Baik Palangkaraya maupun Tanah Laut Untuk mensinergikan ya PORKOVIMDA ini Antara di Kabupaten Tanah Laut dan kita Tadi penganggarannya ada di bagian pemerintahan Kita di KESBANGPOL Nah ini kan sesuatu yang berbeda Nah nanti silakan nanti dari Tanah Laut Apakah mana yang lebih tepat dengan fokusnya mereka Tapi kalau dari kita kan KESBANGPOL Karena kalau di KESBANGPOL itu lebih ini ya Lebih fokus dia Lebih fokus dalam rangka PORKOVIMDA ini mendorong Penyelenggara urusan pemerintahan umum Nah kalau di bagian PEM Mungkin ruang lingkutnya agak sempit Nah itu nanti mungkin bisa diadopsi oleh teman-teman di sana Selain membahas penganggaran Kunjungan ini juga untuk bertukar informasi Mengenai strategi dalam menghadapi pandemi COVID-19 Meskipun tetap daerah memiliki pola yang relatif sama Tentunya masih terdapat beberapa hal yang secara spesifiknya berbeda Sehingga perangkat daerah dari dua kota kabupaten berbeda ini Perlu saling berbagi metodenya Untuk bisa dipertimbangkan untuk diterapkan Ada beberapa hal yang memang kita Sebagai bahan kita lah di daerah Untuk apa kita kembangkan kembali gitu Antara yang dalam penganggaran Berhasil revokusing Untuk HPPD dengan adanya Kota 19 ini Bagaimana bisa di alihkan Dari Medana Yang Bukan dia tidak Tentu kegiatan lainnya Nah ini yang Di sini ada perbedaan juga Yang di sana Tapi mudah-mudahan Ini semua berdasar aturan juga Diharapkan dari kunjungan ini Kedua belah pihak Dapat saling mempelajari Strategi dari daerah lain Dalam menyusun anggaran dana Forkopimda Serta penanganan COVID-19nya Serta kemudian dapat menerapkan Kebijakan terbaik untuk masyarakat Di daerahnya masing-masing Dengan tetap memperhatikan Keadaan daerah yang tentu saja Berbeda-beda Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah Adisi Nugraheni melaporkan Terima kasih telah menonton!